People of the world, see all of us here in the national media Media asing menayangkan berita tentang bela Palestina dimonas dan suara Pak Anies Rasid Baswedan menggemar Pada doakan Palestina, lalu minta kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur Ketebak Pak Anies, mainmu terlalu kotor dan kasar dengan menjual rasa empati dan simpati penderitaan rakyat Palestina Eh, Tom, waktu Pak Ganjar menolak Israel di Piala Dunia, lu pada kemana? Hah? Gua tanya lu pada kemana? Pak Ganjar dihujat hampir se-Indonesia People of the world, see all of us here in the national media Media asing menayangkan berita tentang bela Palestina dimonas dan suara Pak Anies Rasid Baswedan menggemar Ya iyalah, pakai bahasa Inggris jadi dimengerti oleh seluruh dunia Ini yang pesan yang harus disampaikan guys Jadi, kita bersyukur punya capres yang menguasai bahasa asing Bintar dibicara, bintar berdiplomasi Pokoknya Anies Baswedan itu paket untuk Coba pikirkan, coba buta hati Jangan termakan bintar berdiplomasi Pokok ya Ini putra terbaik bangsa yang harus kita perjuangkan Kagak ada lawan dah Ngomong-ngomong Capresnya tangga gak datang ya kemarin Anies 2024 Baik sobat sekalian, ini seorang netizen yang tentunya juga pendukung Anies Baswedan Ia berbangga sekali karena Pak Anies Rasid Baswedan tampil gagah dengan membawakan orasi dalam bahasa Inggris Untuk mendukung kemerdekaan Palestina Memang pada waktu itu ada capres lain tidak hadir Tetapi justru seorang Anies Baswedan hadir Dan yang menunjukkan rasa empatinya terhadap Palestina dengan berpidato luar biasa Dengan semangat yang berapi-api Dan ternyata Apa yang disampaikan dalam orasinya tersebut Hanya karena dalam bahasa Inggris Ya, para pendukungnya merasa itu sudah luar biasa Seluruh rakyat Indonesia harusnya berbangga bahwa memiliki calon presiden yang pintar bahasa Inggris Nah, kalau ukurannya hanya pintar bahasa Inggris Tetapi kalau tidak tahu kerja Ya, untuk apa juga Dibuktikan juga di Jakarta Banyak proyek mangkrek Dan justru meninggalkan kesan buruk di sana Apa artinya pintar berbahasa Inggris Tetapi kalau memang kerjanya, arkam jejaknya Tentu yang ditinggalkan adalah kenangan buruk Ya, selama menjabat itu Dan di video berikutnya kita akan saksikan bagaimana beberapa netizen yang berkomentar miring tentang Apa yang disampaikan oleh Hanis Wasfidan dengan berapi-api Ya Jadi terkesannya bahwa Ya, seorang Hanis Wasfidan ini mengambil momen ya Momen Bagaimana sehampir seluruh rakyat Indonesia ini Berempati terhadap Palestine Yang digempur habis-habisan oleh pasukan Israel Dan menurut banyak pihak juga Ini adalah langkah politik Yang diambil oleh seorang Hanis Dengan menggunakan rasa empati rakyat Indonesia Terhadap kondisi Palestina saat ini Mari kita saksikan video selanjutnya Dan beribadah doakan Palestina Lalu minta kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur Ketebak Pak Hanis, mainmu terlalu kotor dan kasar Dengan menjual rasa empati dan simpati penderitaan rakyat Palestina Anda sekarang berkuar-kuar Dengan nada sumbang Seolah-olah pemerintah, gubernur, bupati, wali kota Tidak ada empati dan tidak pernah mendoakan penderitaan Palestina Atas serangan Israel Hilu pada saat Pak Ganjar dan Pak Koster Dihujat oleh insan sepak bola Indonesia Dengan tegas dan keras Serta secara kesatria menolak timnas Israel main di Indonesia Anda puasa bicarakan Pak Hanis Anda tidak berstatement apa-apa Anda pura-pura tidak tahu dan pura-pura pisu Kenapa sekarang dijual seperti itu Pak Hanis Seolah-olah Anda yang paling simpatik Indonesia itu butuh kesatria Yang berani mengambil risiko seperti Pak Ganjar Bukan oportunus dan pecundang Nah, ini satu pernyataan dari seorang netizen Menjawab di pernyataan dari seorang Anis Baswedan Yang mengajak seolah wali kota, bupati, gubernur, dan lain sebagainya Mari bersama-sama untuk berempati dengan Palestina Dan hal tersebut langsung dikat oleh seorang netizen tadi Terkesan bahwa seorang Anis ini Menjual resempati rakyat itu di momen politik seperti ini Tidak kesatria seperti seorang Ganjar Pranowo Kalau Ganjar Pranowo jauh sebelum pasukan Israel menggempur Palestina Justru ketika pilih dunia Hendak dilangsungkan di Indonesia Secara terang beneran Dan secara gentleman Ganjar Pranowo bersama Iwain Koster Dua-duanya adalah Kader dari Partai PD Perjuangan Langsung menolak ras untuk tim Nas Israel Dilarang untuk bermain di Indonesia Yang berujung pada FIFA harus mengganti tuan rumahnya Awalnya di Indonesia dengan diganti di negara lain Hal tersebut Tentunya juga seorang Ganjar Pranowo Menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya Yaitu seorang kesatria Seorang kesatria Ada hal yang memang dia tidak suka Dia langsung omong di depan Dan dengan berani terang-terangan tampil Untuk menyampaikan itu Bukan seperti seorang Anies yang Kala itu hanya puasa berbicara Tidak berkomentar apa-apa Tetapi giliran ketika Palestina digempur seperti ini Langsung ambil maik dan berdiri Kemudian omong berapi-api Dalam berbagai bahasa Kemudian mengajak para wali kota gubernur Seolah-olah orang yang paling berempati terhadap Palestina Ia lupa dan tidak menyadari Bahwa jauh sebelum kata-katanya ia keluarkan Telah ada capres lain Yang pernah waktu itu secara terang beneran Menolak tinas Israel bermain di Indonesia Sebagai wujud Bahwa sangat berempati terhadap Palestina Bukan baru sekarang Eh Tom Waktu Pak Ganjar menolak Israel Di piala dunia Lu pada kemana? Gue tanya lu pada kemana? Pak Ganjar dihujat hampir se-Indonesia Netizen ngehujat Pak Ganjar Lu pada ngumpet Apalagi itu capres-capres yang lain Gagak ada yang berani ngomong Nungsep semua cari aman Eh sekarang Waktunya lagi rame-rame Nyebela Palestina Buk ada nongol Semua itu capres Ngerasa paling depan Nyebela Palestina Begini Pak Ganjar itu Eh Gue kasih tau nih Dia gunain kekuatan politiknya Buat Bela Agama Dia gunakan kekuatan politiknya Untuk tujuan Bela agamanya Tapi kalau capres yang lain Gunain agama Buat tujuan politiknya Mau tau Luar biasa Pak Ganjar ngomong soal Israel itu Nggak di depan masa Nggak di depan orang-orang banyak Nggak penting orang-orang tau Gitu Yang penting Dia lawan tu Israel Tapi kalau yang sekarang nih Capres-capres Itu pada kumpulin masa dulu yang banyak Biar denger dia ngomong Dia bela Palestina Wah dia hujat Israel Padahal tujuannya Politik Cuma cari suara Cari masa Eh Ingat ya Eh Jelas Makanya Gue doain Pak Ganjar Sukses dan berhasil jadi Presiden Karena dia Tulus Bela Palestine Baik luar biasa juga ya Netizen ini sangat Kritis ya sebenarnya Kalau kita lihat Dari cara menyampaikannya Luar biasa Seorang Ganjar Tidak perlu Menyatakan pembelaannya Terhadap Palestina Harus berkuar-kuar Dengan memegang maik Dan di depan umum Biar dilihat banyak orang Tetapi Ya benar-benar Ya Membela Palestina ya Dengan kekuatan politik Yang ia miliki Ia bela agama Karena sesungguhnya Yang dilihat disini adalah Membela Palestina Sama dengan Membela kaumnya Artinya Membela agama Islam Karena Pada prinsipnya Yang dilihat disini adalah Agama Tetapi Ada capres lain Yang menggunakan agama Untuk kepentingan politik Tetapi Kalau Ganjar Menggunakan politik Untuk kepentingan agama Nah ini Dua capres yang berbeda Capres yang satunya Siapa Silahkan Beri komentar Anda Dengan tulis di Kolom komentar Mengutuk Mengutuk dan Menyampaikan Sikap tegas saya Salam Salam sejahtera Untuk kita semua Hari ini Saya mau menanggapi Video tersebut Dari Seorang DPR Ketua DPR DPR I Buhan Marahi Disitu Aksi Belah Palestine Sedangkan Dibawa Lintas Agama Saya Orang Kristen Saya Tidak Ikut Ikutan Ya Karena Apa Karena Anda Mengatakan Ini Keperangan Ini Harus Berdamai Tapi Anda Seolah-olah Berpihak Kepada Satu Bangsa Saja Yaitu Palestine Sedangkan Israel Anda Tidak Nyingung Sedikit Yang Anda Nyingung Adalah Kutuk Keluar Dari Perkataan Anda Nah Ini Salah Satu Contoh Yang Tidak Baik Terhadap Bangsa Negara Indonesia Saya Orang Kristen Saya Tidak Menyetujui Apa Yang Anda Katakan Jadi Kutukan Anda Itu Untuk Saudara-saudara Anda Pengikut-pengikut Anda Dan Sahabat-sahabat Anda Saja Yang Hadir Monas Itu Tapi Tidak Mewakili Saya Dan Orang-orang Kristen Yang Di Indonesia Ini Sekian Dari Saya Tuhan Yesus Memberkati Amin Baik Sahabat Sekalian Ini Dari Video Ini Memang Terkesan Ya Komentari Isi Pembicaraan Puan Marani Ya Yang Meminta Untuk Adanya Perdamaian Antara Palestina Israel Tetapi Justru Mengutuk Israel Terkesannya Bahwa Pilih Kasih Tetapi Lagi-lagi Kita Perlu Pahami Bersama Sesungguhnya Pertikaian Antara Israel Dan Palestina Itu Bukan Karena Soal Agama Sesungguhnya Tetapi Soal Politik Nah Ini Perlu Kita Pahami Bersama Dulu Bukan Perang Agama Di Sana Tetapi Sesungguhnya Perang Politik Hanya Sebagai Sesama Kaum Baik Kristiani Maupun Muslim Punya Pandangan Berbeda-beda Tetapi Perlu Kita Ketahui Yang Menjadi Korban Di Palestina Itu Juga Bukan Hanya Orang Muslim Banyak Orang Kristian Orang Yahudi Harusnya Juga Berpikir Bagaimana Caranya Untuk Adanya Perdamaian Biar Menyelamatkan Seluruh Bangsa Seluruh Agama Yang Ada Di Sana Bukan Hanya Satu Agama Tetapi Semua Orang Siapapun Dia Entah Agamanya Apapun Yang Kita Harapkan Adalah Kemerdekaan Yang Mereka Rasakan Dan Alami Sehingga Perang Itu Segera Berakhir Jadi Harus Mulai Berpikir Kedepan Bahwa Sesungguhnya Perang Yang Terjadi Itu Bukan Perang Agama Tetapi Perang Politik Itu Yang Sesungguhnya Terjadi Saat Ini Pemerekaan Palestina Turun 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 Yang Berdosa Semayang Mendoakan Semoga Arwah Korbannya Dengan Dia Menjelah Sisi Allah Tawalah Dan Korban Korban Yang Terkenal Luka Dapat Segera Disembuhkan Seperti Setiap Kalah Karnanya DPRRI Menyerupkan Kepala Kepala Mati Nek Nek Sisi Internasional Lainnya Untuk Tentang Ternus Permanent Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Palestina Baik Sahabat Sekalian Barusan Kita Menyaksikan Sebuah Video Bagaimana Satuan Maharani Berpidato Di Aksi Bela Palestina Di Monas Masa Meneriaki Turun Turun Atau Meneriaki Matiin Maiknya Jika Kita Perhatikan Secara Baik Momen Ini Memang Banyak Pihak Mengambil Keuntungan Di Sini Tujuan Utamanya Untuk Membela Palestina Tetapi Tujuan Tujuan Lainnya Juga Ada Ditunggangi Sebenarnya Tujuan Lainnya Menunggangi Tujuan Utama Sebenarnya Jadi Yang Meneriaki Untuk Matiin Maiknya Atau Turun Dari Sebagainya Kita Sudah Bisa Paham Ini Kalangan Atau Tim Dari Mana Sebenarnya Sehingga Kenyataan Yang terjadi Seperti Bisa Ada Dua Hal Yang Terjadi Yang Bisa Jadi Yang pertama Masa Meneriaki Untuk Turun Itu Ketika Puan Marani Menyatakan Bahwa DPR Juga Turut Memberikan Dukungan Untuk Untuk Kemerdekaan Palestine Ini Barangkali Karena Rakyat Yang Kurang Bersimpati Terhadap DPR Karena Mungkin Mereka Berpikir Secara Politik DPR Juga Sepertinya Tidak Banyak Memiliki Kekuatan Ataupun Pentuk Dukungan Apa Yang Real Untuk Palestina Sedangkan Yang kedua Bisa Jadi Ini Adalah Pendukung Dari Capres Lain Dari Partai Lain Dari Koleisi Partai Lain Sehingga Ketika Ketua DPR Ini Menyampaikan Isi Pedatonya Yang Mereka Lihat Ini Adalah Tim Dari Capres Lain Sehingga Yang Diteriakan Turun Dan Sebagainya Ini Mungkin Dua Hal Yang Bisa Kita Berisik Spekulasi Dengan Melihat Video Barusan Luar biasa Menyampaikan Saya Tidak Menyangka Kalau Beliau Mampu Berorasi Sedemikian Menggelkar Karena Kita Tau Panis Ini Orang Santun Santai Tapi Ketika Beliau Berorasi Seperti Ini Ibarat Kalau Bangsa Ini Sedang Perang Dengan Orasi Seperti Itu Akan Membakar Semangat Patriotisme Bangsa Kita Ini Salah Satu Bentuk Kualitas Seorang Mimpin Yang Sesungguh Total Liti Secara Akademik Hebat Secara Kemampuan Berbicara Juga Luar biasa Pemimpinan Juga Bisa Kita Lihat Sepakannya Ada Di Jakarta Tersebut Dan Yang Paling Penting Juga Ketika Dibutuhkan Sikap Yang Membakar Semangat Bangsa Itu Harus Kemampuan Juga Secara Retorik Beliau Mampu Dan Disitu Tidak Ada Dari Calon Presiden Yang lain Maupun Prabowo Maupun Ganjar Padahal Saat Ini Bangsa Indonesia Bagaimana Atas Apa Yang Terjadi Di Palestina Saat Ini Karena Seluruh Dunia Sedang Melihat Memandang Sekarang Palestina Menjadi Trending Topik Global Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Memang Terjadi Pembantaian Genosida Terhadap Kemanusiaan Tidak Hanya Negara Muslim Bahkan Negara Non Muslim Sudah Melakukan Pergerakan Luar Biasa Amerika Sedang Mengalami Perubahan Yang Sangat Gratis Saat Diakui Hanya Kena Menyaksikan Apa Yang Terjadi Di Palestina Dan Membongkar Semua Kepalsuan Berita-berita Hawak Yang merupakan Propaganda Dari Zionis Israel Yang dibantu Oleh Eropa Dan Amerika Yang kemudian Membutakan Banyak Dunia Atas Penderitaan Di Palestina Tapi Saat Ini Sekarang Ketika Media Membuka Sedemikian Rupa Dunia Tendang Berubah Dan Indonesia Asal Ambil Peran Dalam Persuat Harus Mengambil Peran Baik Pemimpin Saat Ini Maupun Pingin Akan Datang Dan Disini Jelas Tegas Pak Anies Sudah Menunjukkan Keinginan Kuat Beliau Dan Berapi-api Membela Masyarakat Palestina Membutuhkan Support Dari Banyak Pihak Tidak Tidak Perlu Support Mereka Langsung Secara Militer Karena Itu Membutuhkan Terlalu Banyak Konflik Kepenting Disana Sini Dan Insya Allah Hamas Pun Sudah Siap Menghadapi Israel Saat Ini Tapi Yang Pertanyaan Support Kita Mendukung Dia Mendukung Mereka Yang Kemudian Bagian Dari Keseluruhan Masyarakat Dunia Untuk Tetap Mendukung Perjuangan Palestina Sehingga Israel Sudah Sekalah Perang Media Seperti Ini Dan Perang Ekonomi Terjadi Karena Kejadian Ini Ekonomi Israel Mengalami Pukulan Sangat Keras Semoga Semangat Ini Tetap Ada Pada Calon Pemimpin Kita Yang Datang Saat Ini Pak Amis Menunjukkan Itu Dan Semoga Siapapun Pemimpin Yang Datang Harus Tetap Punya Semangat Global Sepertinya Kita Bangsa Besar Dan Kita Mampu Berperan Dengan Sangat Besar Dalam Kancah Dunia Tidak Hanya Hal-hal Sepele Yang Dilakukan Di Negara Kita Ketika Kita Menjadi Berpikir Sebagai Bangsa Besar Pasti Besar Dan Kalau Kita Berpikir Hal-hal Sepele Kecil Ketika Kita Menjadi Bangsa Yang Kecil Itu Saja Menurut Saya Semoga Betul-betul Kita Punya Pengaruh Atas Apa Yang Terjadi Saat Ini Di Palestina Baik Video Tadi Menunjukkan Seorang Pendukung Anies Baswedan Ya Sepertinya Beliau Mengatakan Indonesia Membutuhkan Pemimpin Yang Harus Berapi Membakar Semangat Untuk Melawan Kejoliman Yang Terjadi Di Palestina Apakah Benar Pemimpin Itu Harus Seperti Itu Kalau Hanya Dengan Berkata-kata Semua Orang Juga Bisa Tetapi Yang Sekarang Dibutuhkan Adalah Wujud Nyatanya Seperti Apa Mungkin Jauh Sebelum Pak Anies Baswedan Berapi-api Seperti Ini Ada Sebelumnya Ada Capres Lain Yang Secara Terang-terangan Menyampaikan Apa Menolak Untuk Tim Israel Bermain Bola Kaki Di Indonesia Itu Terang-terangan Yang ia Sampaikan Yaitu Ganjar Pranowo Dia Tidak Berpikir Bahwa Akan Ada Perlawanan Atau Mungkin Penerimaan Untuk Dia Sebagai Seorang Capres Nanti Bakal Kesulitan Dan Sebagainya Tapi Dengan Keberanian Satria Tampil Menyampaikan Itu Bukan Menunggu Di saat-saat Seperti Ini Baru Berkuar-kuar Sehingga Disitu Dinilai Sebagai Seorang Pemimpin Yang Patut Di Apresiasi Tetapi Yang Dibutuhkan Adalah Apa Jauh Sebelum Hal Itu Terjadi Seorang Pemimpin Yang Luar Biasa Bijaksana Dia Sudah Bisa Membaca Tanda-tanda Bakal Akan Terjadi Seperti Apa Dari Hanya Sepak Bola Saja Ia Sudah Larang Untuk Masuk Indonesia Dengan Dikorbankannya Apapun Runia Tidak Terjadi Indonesia Itu Pemimpin Keberanian Besar Karena Kita Tahu Bahwa Orang Indonesia Sebenarnya Gila Bola Semua Dan Disitulah Ganjar Pranowo Berani Tabrak Dengan Para Pendukungnya Yang Kita Ketahu Bahwa Orang Gila Bola Itu Mungkin Banyak Sebagian Pendukung Dari Ganjar Dan Dia Harus Tabrak Tabrak Keputusan Dia Ambil Menabrak Keinginan Perniat Dari Para Penggemarnya Untuk Menonton Bola Tetapi Nyatakan Bahwa Menolak Keras Untuk Israel Bermain Indonesia Dan Pada Akhirnya Pilihan Dunia Tidak Terjadi Indonesia Dan Jauh Sebelum Perang Ini Terjadi Seorang Ganjar Pernowo Tampil Dengan Gagak Beraninya Ya Katakan Menolak Israel Tidak Menunggu Perang Seperti Ini Dulu Jadi Kalau Memang Perang Seperti Ini Empati Masyarakat Terhadap Palestina Dijadikan Sebuah Politik Juga Kurang Tepat Atau Kurang Pas Harusnya Perjuangan Kepedulian Terhadap Palestina Jauh Sebelum Perang Ini Terjadi Dan Itu Sudah Ditunjukkan Oleh Seorang Ganjar Pernowo Berikut Ini Produk-produk Israel Yang Diboykot Oleh Dunia Puma Diboykot Karena Menjadi Sponsor Internasional Tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel HP Perusahaan Perusahaan Merek HP Menyediakan Layanan Dan Yang Bercampur Tangan Di Tanah Palestina Buah-buahan Dan Sayuran Israel Buah Sayuran Dan Anggur Dari Israel Sering Dilebeli Sebagai Produksi Di Israel Karena Dianggap Berasal Dari Tanah Palestina Yang Dirampas Maka Dari Itu Gerakan Boykot Divestasi Dan Sangsi Atau BDS Mendorong Masyarakat Dunia Untuk Tidak Mengonsumsi Buah-buahan Dan Sayuran Dari Israel Yang Ada Di Supermarket Dan Ditiadakan Dari Rak-rak Supermarket Baik Selamat Sekalian Kita Menyaksikan Bagaimana Produk-produk Luar Negeri Yang Dikatakan Yang Ada Kaitan Israel Di Boykot Di Video Lainnya Saya Menyaksikan Melihat Di Berita Bagaimana Restoran Cepat Saji Mekdi Itu pun Ikut Di Boykot Di Jawa Ada Beberapa Yang Terpaksa Tidak Buka Karena Memang Di Boykot Untuk Jangan Buka Dan Ada Produk-produk Kosmetik Berkaitan Israel Itu pun Ikut Di Boykot Lalu Ada Salah Satu Perusahaan Telekomunikasi Pun Sesungguhnya Itu juga Adalah Milik Israel Contoh Praktis Yang Banyak Digunakan Di Indonesia Adalah Telkomsel Ternyata Telkomsel Juga Salah Satu Perusahaan Dari Israel Juga Sesungguhnya Nah Kalau Benar Semua Produk Ini Akan Diboykot Mungkin Produk Lain Bisa Kita Masih Bisa Ada Penggantinya Karena Kalau Untuk Mencari Substitusi Penggantinya Cukup Banyak Tetapi Bagaimana Jadinya Kalau Perusahaan Telekomunikasi Sekelas Telkomsel Pun Diboykot Kira-kira Kita Rakit Indonesia Kesulitan Atau Tidak Karena Seperti Kita Ketau Bersama Bahwa Telkomsel Itu Menyatukan Dari Dari Sabang Sampai Meroket Miangan Sampai Keluar Rote Dimana Mana Itu Ada Dan Banyak Warga Masyarakat Indonesia Menggunakan Jaringan Telkomsel Ini Dan Kalau Semua Produk Semua Perusahaan Yang berbau Israel Itu Dilarang Nah Kira-kira Kita Warga Negara Indonesia Kesulitan Atau Tidak Yang Mudah-mudahan Produk Lain Boleh Diboykot Tetapi Harapan Kita Apalagi Kita Di Indonesia Timur Ini Lebih Banyak Mengandalkan Israel Diboykot Tentunya Kita Sebagai Warga Negara Ini Juga Akan Kesulitan Karena Ketika Kita Di Indonesia Timur Lebih Banyak Telkomsel Ketimbang Operator Lainnya Kita Akan Kesulitan Untuk Berkomunikasi Kesulitan Untuk Menggunakan Internet Dan Nah Ini Memang Dilematis Karena Memang Ada Ketika Kita Memilih Untuk Boikot Tetapi Kita Harus Mempertimbangkan Kebutuhan Dalam Negeri Seperti Sudah Merata Di Seluruh Indonesia Ini Perlu Kita Perhatikan Sehingga Keputusan Kalaupun Pemboykotan Juga Harus Dilihat Baik-baik Secara Jeli Demi Kepentingan Bangsa Kita Boleh Kita Berempati Dengan Bangsa Lain Silahkan Karena Itu Sebagai Warga Negara Dan Warga Dunia Baik Harus Seperti Itu Tetapi Tentu Kita Juga Harus Memperhatikan Kepentingan Bangsa Dan Negara Kita Sendiri